Assalamualaikum teman teman apa kabarnya lapar 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 lemes lemes jangan gitu guys puasa-puasa begini bukan berarti kalian harus lemes dan bermalas-malasan mendingan kita nyapi takjil untuk berbuka di sore hari nanti hari ini aku akan buat Oreo gugung berapi karena dia akan letus kayak lava gitu yang enak banget cuma tiga bahan gampang banget langsung ke videonya yo langsung masuk ke bahan-bahannya yang pertama aku punya satu bungkus Oreo disini aku pakai ukuran yang segini terus ada sedua ratus mili susu cair lalu ada baking powder nah ini baking powdernya kita akan pakai satu sendok teh aja cukup dan ada tepung maizena jadi ini gampang banget cara cara buatnya kita langsung aja ke cara pembuatannya pertama-tama kita akan pisahkan Oreo dan isian tengahnya itu menjadi dua bagian jadi kita akan pisahkan Oreo dan selainya kita bilang selai lah ya soalnya apa namanya ya selai lah ya dan kita pisahkan menggunakan sendok seperti ini gampang banget sudah seperti ini aja pisahkan sampai semua adonan eh adonan sampai semua keping-kepingan Oreo habis kita pisahkan dari selai dan biskuitnya seperti ini nah setelah seperti ini kita akan hancurkan oreonya dan ini dia hasil dari selainya dan untuk selanjutnya kita akan hancurkan Oreo kalau misalnya kalian enggak punya blender chopper seperti ini kalau bisa menggunakan blender biasa itu bisa juga pakai membuatnya atau kalian bisa juga kalian tumbuk manual ya guys nah ini kita langsung masukin susunya untuk susunya sendiri 200 mili aku akan pakai setengah di adonan dan setengah lagi di adonan dan flanya nanti lalu kita akan tambahkan satu sendok baking powder dan kita akan blender oreonya nah untuk blendernya ini cuman beberapa menit aja mungkin satu menit sampai dua menit aja rasaku udah cukup halus seperti ini karena tekstur Oreo kalau udah kena air pasti dia sangat lembek ya guys nah ini dia kita kita akan buka kita akan korek dulu karena aku nggak mau ada sisa-sisanya sayang sayang kan berharga loh nah ini kita sisihkan lagi dari mata pisaunya dan ini dia hasil dari oreonya kita kacau dulu kita aduk nah ini dia warnanya itu hitam pekat kayak gini ya guys nah untuk selanjutnya aku punya loyang ini loyangnya nggak terlalu besar ukurannya kecil aku nggak tahu ya ukuran berapa kali berapa tapi ini ukurannya kecil dan kita langsung tuang aja ke dalam adonan loyang ini ke dalam loyangnya adonannya ini seperti ini jadi ini bisa banget jadi inspirasi kalian kalau kalian mau buka puasa bingung mau pakai apa yang manis-manis mau pergi keluar tapi takut banyak virus buat aja sendiri dengan bahan yang ada di rumah ya guys nah setelah ini aku akan mengkukusnya menggunakan riskcooker sebelumnya riskcookernya aku udah panas dahulu terus aku akan masukin aja oreonya di atasnya kayak gini nah kita tutup aja sampai riskcookernya tombolnya itu udah naik ke atas ya guys lalu untuk bahan pelanya kita akan campur selai oreonya tadi jadi ini tanpa tambahan gula ya guys karena kalau kalian tambah gula takutnya lebih manis lagi menurut aku ini udah sangat manis lalu aku menambahkan susu cair sisanya tadi dan satu sendok tepung masena ini kita aduk dulu sebelum kita masukin ke dalam panci untuk kita masak-masak selainya ya guys atau pelanya seperti ini nah ini kita masuk aja menggunakan wadah seperti ini teplon kalau aku pakai kalau kalian enggak punya atau kalian mau pakai yang lain juga boleh panci-panci penting bisa masak lah ya gampang banget easy banget resep ini nah ini kita aduk aja sampai dia mengental seperti ini tuh udah mengental seperti ini matikan langlu angkat gampang banget nah untuk hasil oreonya ini dia kalian bisa lihat dari atas tuh agak merka-merka berarti ini aku ngembang tapi tidak terlalu ngembang karena dia tidak pakai telur ya jadi dia kayak ngembang-ngembang setengah ngembang gitu tapi menurut aku ini udah oke banget untuk cimilan kita di pas waktu berbuka puasa ini kita balikin dulu terus kita akan ketok-ketok sampai dia akan keluar nah sebelumnya tadi loyangnya aku udah taruh oleh si mentega ya guys Tara ini dia penampakannya dari bawah dan kita akan putar balik dia lalu kita akan menambahkan velanya untuk velanya aku menambahkan di tengah-tengah sampai penuh dulu jadi ketika dibelah dia kayak lumer jatuh gitu lalu kita akan taruh di atas-atasnya seperti ini ini kita biarin aja sampai velanya itu menurut turun sendiri ya guys Nah kalau misalnya kalian mau ganti velanya dengan coklat selai coklat itu boleh banget tapi menurut aku aku lebih suka vela mie fla oreo kayak gini lalu aku tambahkan sedikit apa namanya ini coklat-coklat kecil gini tuh coklat banget dan ini dia hasil dari kue oreo tiga bahan tuh coklat banget ya Nah kita akan coba belah berhubung ini ini masih siang aku shootingnya siang jadi aku nggak bisa ngerasain ya guys tapi aku akan belah aku mau lihat teksturnya kayak gimana Oh my God tuh lihat lelehannya tuh kayak larva yang lava yang Oh my God ini pasti enak banget aku nggak sabar nungguin makannya di waktu berbuka nanti sekarang kita akan coba untuk sendokin kita akan lihat tekstur dari bolunya tadi tuh lembut ini teksturnya seperti molten molten cake yang ada di caps itu mirip banget tapi kalau untuk rasa pastinya enak banget tapi sulung aku belum bisa makan karena masih siang ya guys jadi belum berbuka nung nih aku sendokin tuh kalian nah berbuka online lah berbuka online berbuka online nah a a a a tuh ini bisa banget ya nih aku saudari ke kalian jangan jangan sekarang maimunah nanti aja ya setelah berbuka puasa Oke sekian video ini sampai disini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati